ya kita lanjutkan jadi disini ada rangkaian RLC ini rangkaian R yang warna merah ini besarnya 8 Ohm kemudian ini induktor yang warna biru ini besarnya 32 mili Henry kemudian yang ini C kapasitor besarnya 800 mikrofarad jadi kalau Bapak tuliskan di sini diketahui ya dari yang pertama kita ketahui R besarnya berapa 8 Ohm kemudian ada L sama dengan 32 mili Henry ini harus dijadikan ke Henry 32 kali 10 pangkat minus 3 Henry ya karena satu mili Henry sama dengan satu kali 10 pangkat minus 3 Henry semua yang mili itu kalau dijadikan yang nilai di belakangnya 10 pangkat minus 3 kemudian kita punya nilai C kapasitor kapasitas kapasistansi kapasitor besarnya 800 mikrofarad ini dibaca mikro mikrofarad sama dengan 800 dikali 10 pangkat minus 6 farad karena satu mikrofarad sama dengan satu dikali 10 pangkat minus 6 farad gitu ya kemudian ini kita punya generator tegangan pada generator AC V saya tulis ulang sama dengan 120 sin 125 T volt ini satuannya Oke rumus dosis dasarnya V itu sama dengan Hai sinyalin sama dengan V Hai maksimum Oke sin omega T jadi kalau kita kita identifikasi V maksimum Oh ini berarti ya kan jadi V maksimumnya 120 120 volt ya karena ini ini harus internet kalau enggak internet susah Pol sini nih ininya apa nilai fungsi ya sinusoidal karena gelombang RLC ini kan sinusoidal gini kan jadi pakai fungsi sin nanti nah Omega ini Omega kan berarti ini kan 125 jadi Omega sama dengan 125 penting nilai Omega ini ya nilai Omega ini penting ingat tadi Omega sama sama dengan 2 VF sama dengan Omega nya 1252 VF maka nilai F nya sama dengan 125 per 2 V Oke ini kita sengaja sengaja bapak lanjut lanjut ini latihan kalian aljabar ya ngerti kan ini F dari mana kalau bisa 125 per 2 V Oke ya ingat jangan ini dah selanjutnya ingat tadi kita sudah belajar ada R ada XL XL nya sama dengan Omega dikali L Omega nya 125 L nya 32 kali 10 pangkat minus 3 berapa berapa nilainya Oke nanti buat angkanya yang sederhana aja ya karena kalian nggak bisa pakai okulator kan 125 kali 32 4000 4000 4000 kali 10 pangkat minus 3 nah ini coret kan coret berarti 4 Oh ini XL 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 ini kita mau cari apa sih yang kita cari Z ya Z nya yang mau kita cari XL sudah ketemu kemudian XC 1 per Omega dikali C Omega dikali C dikali C jadi XC sama dengan 1 per Omega nya 125 dikali C 800 800 x 10 pangkat minus 6 kalau minus 0 nya kita coret minus 6 jadi berapa minus 4 kalau ini 10 pangkat minus 4 ini naik ke atas jadi ya jadi 10 pangkat 4 paham PXMX ini 10 pangkat 4 ini ada 125 x 8 berapa 125 x 8 800 seribu ya bener gak seribu bener gak 125 x 8 seribu 128 x 25 x 8 seribu tuh kan seribu kan paham gak seribu dari mana yang cepetnya jangan kayak gitu ngitungnya iya 100 x 8 ditambah 25 x 8 oke oke kecepatan berhitung itu nanti 10 pangkat 4 dibagi seribu ya sinyal seribu jadi XC 10 oh bener bener gak 10 ya 10 oke sekarang baru kita tentukan nilai impedansi Z nya terlihat kan masih kelihatan ya oke agak kecil disini ini agak agak ini nih apa jadi nilai Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL minus XC dikuadratkan Z sama dengan akar R nya berapa 8 ditambah XL nya berapa 10 minus XC nya berapa 10 10 10 salah ya oh keliru ini berarti XL 4 minus 10 10 di 8 jadi nilai Z sama dengan akar dari 8 ditambah minus 6 kuadrat eh ini kuadrat ya maaf kuadrat jadi Z sama dengan akar dari 8 kuadrat 6 kuadrat minus 6 dikuadratkan 6 kuadrat jadi Z sama dengan akar 100 sama dengan 10 ohm inilah nilai impedansi nya 10 ohm 0 pain goign tu kam ... ya yang unus Terima kasih.